Gudang triplek kayu beserta mes karyawan di kota Bekasi, Jawa Barat, hangus terbakar minggu siang. Kebakaran diduga akibat kosleting listrik. Api disertai asap terlihat membakar mes karyawan hingga merambat ke gudang penyimpanan triplek kayu yang berlokasi di bawah flyover keranji. Banyaknya tumpukan triplek membuat api cepat membesar dan membakar seluruh gudang dan mes karyawan. Kebakaran diduga terjadi lantaran kosleting listrik. Petugas sempat kesulitan melakukan pemadaman lantaran banyaknya material mudah terbakar. Api baru berhasil dipadamkan setelah tiga jam. Tidak ada korban dalam kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai 1,5 miliar rupiah. Saat ini kasusnya tengah ditangani Polsek Bekasi Kota dan Polres Metro Bekasi Kota. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih.